Tim gabungan TNI, Peri, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya menggelar vaksinasi masal bersama perusahaan perkebunan di Kecamatan Teluk Pakedai. Pemberian vaksinasi dosis pertama hingga booster itu menyasar para pekerja perkebunan serta masyarakat sekitar dengan target sebanyak 650 orang. Gotong royong vaksinasi masal itu sebagai upaya memberikan akses vaksin lebih dekat bagi warga di kawasan perkebunan, serta sebagai komitmen perusahaan mendukung pemerintah daerah mempercepat capaian vaksinasi. Pelasaran vaksin pada hari ini merupakan kerjasama antara PT. Mitra Adrika Rezeki, PT. Mar, KESDAM, Kodim 217 Pontianak, Polres Kuburaya, dan juga Dinas Kesehatan Kuburaya. Nah, sasarannya rencana ada 650 orang yang terdiri dari karyawan bersama keluarga dan juga masyarakat sekitar. Nah, itu yang sasaran kita dan juga vaksin ini adalah vaksin yang pertama, kedua, dan juga vaksin booster Pak. Sampai dengan saat ini kita rutin, setiap hari kita melaksanakan vaksinasi dengan berpindah-pindah tempat. Artinya, sesuai dengan jadwal yang kita buat, kita sampai dengan door-to-door ke masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses yang sangat luas dan tidak ada alasan untuk masyarakat tidak melaksanakan vaksin. Karena ini sudah merupakan bagian dari peran negara untuk bisa mewujudkan kesehatan di masyarakat. Kegiatan vaksinasi tersebut diikuti antusias oleh para pekerja perkebunan dan juga masyarakat sekitar, termasuk warga yang baru pertama kali divaksinasi.